Saya mah beda sama kamu Sebab saya mah anak Tuhan Saya mah kekasih Tuhan Kamu mah bukan gitu loh Targetnya apa? Oleh karena itu Maka nanti beda Kamu masuk neraka Aku masuk surga Karena aku ini adalah anak-anak Tuhan Dan Habib-habib Tuhan Maka kamu harus hormat ke saya Kalau bahasa ekstrimnya Saya boleh ngambil barang kamu Tapi kamu jangan coba-coba Duduk di samping saya Bagi Muhammad adalah Ashraful makhlukat Makhluk yang paling mulia Di hadapan Allah Tapi dari lisan beliau itu apa? Inna Allah awha ilaya Antawawu'u Allah mewahyukan padaku Supaya kamu tawaduk Kerajatnya paling tinggi Pangkatnya paling mulia Kok tawaduknya paling luar biasa Ini obat penyembuh kesombongan Bal'antum basyarum mimman holaq Kamu manusia biasa ciptaan Allah Surat Al-Ma'idah ayat 18 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Orang Yahudi dan Nasrani berkata, Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dia dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Shadakallahul Azim Yahudi dan Nasrani Seperti kita tahu adalah dua komunitas atau dua ormas yang dikenal ayah-ayah wae. Ada saja perbuatan mereka yang aneh-aneh. Mulai dari klaim mereka yang mengatakan bahwa Kami ini tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka juga dikenal sebagai orang yang selalu saling berseberangan di dalam hidupnya. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka mengangkat manusia jadi Tuhan. Ayah-ayah wae. Manusia yang mereka saksikan saat lahirnya. Makan, minum, tidur, bergaul setiap hari dengan mereka. Kok bisa-bisanya diangkat menjadi Tuhan. Tuhan kok dilantik. Nah salah satu klaim yang muncul dan dideklarasikan oleh dua komunitas ini adalah ini dalam ayat ini. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini berkata, kami Bukan kamu loh ya. Bukan mereka. Tapi hanya kami yang berstatus sebagai Abna'ullah. Anak-anak ingku istilah Allah. Amu lain. Abna'u itu jama' dari Ibnun. Ibnun, Ibnani, Abna'u. Kami ini Yahudi ini. Kami ini Nasrani ini. Anak-anak Tuhan. Yang kedua Wa'ahibba'uh Dan kami ini adalah Kekasih-kekasih Allah. Ahibba' itu Jama' dari kata Habib. Jadi kalau satu orang Habib Habib, dua orang Habibani, tiga orang atau lebih Ahibba' Kalau perempuan Habibatun, Habibatani, Haba'ib. Jadi Haba'ib itu sebutan untuk perempuan. Aslinya. Jelas ya? Kita ambil Wazannya. Misalnya di dalam Al-Quran Ada Jabiratani. Jabiratani. Jamaknya Kabair. Sekarang Soghiratun. Kemudian Soghiratani. Kemudian Soghair. Jadi Fa'ilatun Fa'ilatani Fa'il. Gitu lah. Sudah-sudah. Nanti makin jauh kita Kalau kembali ke Fa'il ya. Sudah sih. Contohnya dua aja. Soghiratun Kabiratani Kabair Soghiratun Soghiratani Soghair Shadidun Shadidatani Shadidani Ashidda Ashidda Walal Kufar Kita kembali ke sini. Kabiratun Kabiratani Kabair Nanti kita Kiaskan Habibatun Habibatani Habair Ini untuk Menyebut Perempuan Tapi kalau Laki-laki Habibun Habibani Ahibba Nah yang di Quran itu Ahibba Kok tidak Menjadi Habaib Tidak Sobhabaib Perempuan Sudahlah itu Nantikan Disusi Masalah Apa namanya Tasrifan Tasrifan Selalu ada Wajah Yahudi Dan Nasrani Mengklaim Diri Dan Membuat Istilah Sendiri Untuk Kelompoknya Yang Istilah Itu Tidak Tidak Berdasarkan Firman Allah Tapi Ngaku Ngaku Dewek 3W Dewek Ijin Sorangan Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Membedakan Diri 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 Kelompoknya Dari Orang Lain Dengan Bahasa Lain Gini Saya Mah Beda Sama Kamu Sebab Saya Mah Anak Tuhan Saya Mah Kekasih Tuhan Kamu Mabukan Tarjet Targetnya Apa Oleh Karena Itu Maka Nanti Beda Kamu Masuk Meraka Aku Masuk Surga Dua Karena Aku Ini Adalah Anak Anak Tuhan Dan Habib Habib Tuhan Maka Kamu Harus Hormat Ke Saya Nanti Akan Berkembang Pada Hukum Hukum Berikutnya Saya Mungkin nih Kalau bahasa ekstrimnya Saya Boleh Ngambil Barang Kamu Tapi Kamu Jangan Coba Coba Duduk Di Samping Saya Gitu Itu Usaha Namanya Usaha Namanya Usaha Untuk Menaikan Kehormatan Diri Sendiri Tapi Yahudi Masih Lumayan Ada Apanya Ada Dasarnya Memang Di Dalam Kitab Keluaran Itu Ada Pernyataan Allah Disitu Israel Itulah Anakku Yang Sulung Jadi Ada Pernyataan Anakku Bin Nya Allah Disitu Juga Nanti Di Dalam Kitab Matius Perjanjian Baru Ada Berbahagialah Orang-orang Yang Suka Menamaikan Sebab Mereka Akan Disebut Dengan Anak-anak Allah Nah Ayat Ini Maksud Allah Itu Tidak Mengatakan Bahwa Itu Bin Allah Bukan Itu Bahasa Yang digunakan Untuk Menyebutkan Bahwa Mereka Itu Dekat Dengan Allah Karena Yang Namanya Makhluk Paling Dekat Itu Biasanya Kan Antara Anak Dengan Bapak Makanya Yesus Mengatakan Bapak Kita Yang Di Surga Dan Sekarang Dia Sudah Duduk Di Sebelah Kanan Allah Nah Pemahaman Ini Disalah Pahami Atau Sengaja Diputar Balikan Untuk Menyasatkan Orang Awam Kalau Awalnya Anak Disitu Adalah Menggambarkan Kedekatan Israel Yaitu Nabi Ya'kub Dengan Allah Disebut Anak Sulung Karena Memang Di antara Bani Israel Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Adalah Nabi Ya'kub Dan Dari Nabi Ya'kub Nanti Akan Lahir Bani Israel Itu Semuanya Orang Paling Patuh Pada Allah Maka Layak Disebut Dengan Anak Allah Coba Kita Pahami Dalam Bahasa Sehari Hari Ini Ada Kandang Burung Ini Kandang Burung Ini Kandang Burung Orang Kadang-kadang Potong Ini Kandang Siapa Kandang Kandang Haji Mahali Tapi Bisa 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 Dipahami Bahwa Haji Mahali Kandang Disitu Ini Sangkar Siapa Ini Sangkar Ustaz Rojak Apa Bisa Dipahami Bahwa Ustaz Rojak Berada Disangkar Ini Pitik Pitik Itu Anak Ayam Tanya Ini Pitik Siapa Anak Ayam Siapa Anak Ayam Sat Topik Emang Sat Topik Ayam Jadi Pengertian Anak Tuhan Anak Allah Di dalam Firman Allah Kepada Israel Juga Kepada Orang-orang Yang Suka Menamaikan Dan Efraim Juga Anak Sulung Tuhan Itu Tidak Dimaksudkan Dalam Pengertian Bahwa Itu Bin Allah Tetapi Orang-orang Bani Israel Ini Sengaja Sengaja Atau Tidak Faham Ada Yang Tidak Faham Itu Orang Awam Tapi Bagi Orang-orang Yang Ulam Tentu Faham Banget Tetapi Digunakan Untuk Menipu Orang Awam Karena Ada Ayat Bahwa Mereka Anak Tuhan Ini Anak Tuhan Ayatnya Padahal Tafsirnya Ngeco Ini kami Habib-habibnya Allah Padahal Pengertiannya Adalah Dimuliakan Dicintai Allah Karena Amal Mereka Dan Amal Itu Tidak Diwariskan Karena Apa Seseorang Bisa Disebut Sebagai Kekasih Allah Selama Amalnya Seperti Kekasih Allah Yang Sebelumnya Menurut Saya Paham Ya Jadi Istilah Kekasih Allah Istilah Habib Istilah Abna Itu Sudah Dari Dulu Sudah Ada Sudah Dipakai Tetapi Dulu Dipakainya Oleh Yahudi Dan Nasrani Tapi Kira-kira Di antara Kita Ada Yang Seneng Gak Disebut Gitu Ya Seneng Saja Jangan Dipakai Kalau Bisa Anggapan Bahwa Diri Dan Kelompok Kita Itu Paling Suci Paling Dekat Dengan Allah Ada Gak Sampai Hari Ini Ada Hampir Semua Madhab Semua Aliran Semua Tori Semua Ormas Hari Ini Sudah Memetik Dan Menikmati Kalimat Ini Mereka Merasa Hadiri Sebagai Orang-orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Kalau Sebatas Meyakini Bahwa Apa Yang Dia Amalkan Itu Yang Paling Benar Dan Paling Baik Mengantarkan Mereka Kepada Allah Boleh Tapi Kalau Kalimat Tadi Aku Paling Benar Paling Dekat Allah Kamu Kan Enggak Nah Ini Yang Bahaya Salam Al-Nabi Muhammad Allah Langsung Sanggah Qul Falima Yu'azibukum Bidhunubikum Muhammad Hilang Sama Orang-orang Yahudi Nasrani Itu Yang Petantang Petenteng Di Hadapan Kamu Seperti Orang Suci Aja Mengklaim Sebagai Orang Paling Hebat Lalu Kenapa Allah Menyiksa Kamu Karena Dosa-dosa Kamu Selama Ini Bani Israel Itu Yang Satu Silsilah Dengan Kamu Itu Yang Satu Nasab Dengan Kamu Itu Banyak Yang Disiksa Oleh Allah Karena Dosa-dosanya Ada Yang Disambar Petir Ada Yang Dirubah Jadi Monyet Kalau Benar Mereka Itu Bah Bah Apa Simbah Mua Nasab Sekian Kamu Itu Memang Orang-orang Yang Kekasih Kekasih Allah Kenapa Disiksa Oleh Allah Mana Ada Orang Tua Niksa Anaknya Apalagi Sampai Dibunuh Begitu Tidak Bisa Tanya Yang Yang Bener Bal Antum Basyarum Mimman Holaka Kamu Itu Hay Yahudi Nasrani Pot Hay Basyar Manusia Yang Diciptakan Allah Sama Dengan Yang Lain Maka Kita Tidak Boleh Sombong Selama Masih Berstatus Basyar Ya Sudah Jangan Sombong Sehebat Apapan Manusia Harus Ingat Bahwa Kita Ini Basyar Siapa Basyar Ini Basyar 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 Asalnya Basyaratun Kulit Makhluk Berkulit Kasar Siapa Basyar Itu Adam Terus Kebawahnya Nanti Yaakub Atau Israel Terus Nanti Pecah Jadi Dua Bani Ismail Dan Bani Israel Terus Sampai Kebawah Nah Jatuh Disini KDRT Kanjeng Dimas Ratin Tumenggung KDRT KDRT Abdurrozak Kanjeng Raden Tumenggung KDRT apa? Kekerasan Dalam Kita Kalau Punya Status Ini Kadang Kita Merasa Dengan Orang Yang Lain Yang Lebih Rendah Yang Tidak Punya Gelar Itu Tapi Ingat Kata Allah Siapapun Kamu Mau Bikin Gelar Apapun Kamu Bikin Sendiri Ini Mungkin Nanti Satu Saat Kita Bikin Gelar Misalnya Misalnya Taufik Kita Bikinkan Gelar Supaya Prestige Naik Kalau Datang Disambut Orang Pokoknya Orang Sibuk Dengan Misalnya Apa Bikin Gelar Yang Aneh Gelarnya Misalnya Tangkuban Perahu Atau Tengkuraksia Begitu Desebut Nama Itu Orang Rinding Seolah Beda Dengan Yang Lain Tolong Hamba Hamba Allah Yang Sedang Dimuliakan Orang Lain Terlanjur Menggunakan Gelar Kehormatan Baca Ulang Ulang Teks Ini Kamu Manusia Biasa Yang Diciptakan Allah Sama Seperti Yang Lain Tidak Tidak Ada Yang Istimewa Di Hadapan Allah Kamu Semua Itu Yang Firu Lima Yasha Allah Mengampuni Siapa Saja Yahudi Nasrani Atau Bukan Itu Hak Allah Mengampuni Dia Maka Jangan Ada Klaim Bahwa Orang Yahudi Dan Nasrani Sebagai Orang Orang Yang Selalu Saja Di Ampuni Allah Khususus Tidak Orang Lain Rasa Itu Harus Didak Bayu Azib Bumaj Asya Kalau Allah Mau Nyiksa Klaim Kamu Sebagai Anak Allah Sebagai Habib Allah Tidak Ada Fungsinya Siksa Ya Siksa Awas Jangan Sampai Kita Kena Akidah Wah Nanti Kalau Aku Mau Raka Tak Padam Kan Saja Kamu Aja Belum Tentu Mas Su Kham Padam Kan Raka Memang Panitia Akherat Ya kan Nanti Kalau tak Kasih Ini Kamu Tidak Bakal Ditanya Sama Mukarnakir Urusan Apa Jog Walaikat Lain Sama Kamu Jog Kamu Sama 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 Kalau Bikin Silsilah Sebaik Kita Tidak Semua Jangan Dihentikan Sampai Tidak 5 6 10 20 Sampai Ujung Sampai Nabi Adam Sama Tak Mana Hebatnya Kita Nabi Muhammad Adalah Ashraful Makhluk Makhluk Yang Paling Mulia Dihadapan Allah Tapi Dari Lisan Beliau Itu Apa Allah Mewahyukan Padaku Supaya Kamu Tawadu Yom Pada Tawadu Apa Ada Manusia Lebih Tawadu Dan Rasulullah Tidak Derajat Paling Tinggi Pangkat Paling Mulia Kok Tawadu Paling Luar Biasa Kalau Berjalan Di mana Berjalan Di Belakang Sahabat Kalau Di Belakang Sahabat Yang Di Depannya Sopan Semua Tapi Kalau Beliau Paling Depan Yang Baris Kedua Petang Petenteng Ya Lu Kecil Gue Paling Depan Nih Tuh Rasul Nyontohin Kita Iya Kan Yang Di Belakang Makin Rendah Wah Masya Allah Dia Berjalan Di Belakang Para Sahabatnya Dan Dia Tidak Pernah Mengatakan Ini Muridku Ini Anak Buahku Orang Orang Yang Ngaji Dengan Rasulullah Yang Belajar Dengan Rasulullah Sebutnya Sahabat Sahabat Masya Allah Sekarang Baru Ngajarin Ikro Itu kan Murid Saya Masya Allah Baru Ngaji Sepuluh Kali Mimpin Tahili Kan Jemaah Murid Saya Masya Allah Anak Buah Saya Dan Rasulullah Itu Berpenampilan Apa Kalau Jawa Tidak Ketahuan Itu Apa Kata Sudah Tidak Kalau Tidak Ketahuan Siapa Itu Apa Penampilannya Sama Seperti Orang Awam Contoh Law Profile Ada Bahasa Kalau Orang Jawa Tersuna Alah Bukan Alipak Maneh Apa Penampilannya Itu Tidak Membuat Orang Tau 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 Contoh Ada Perempuan Nagi-Nangis Dikeburan Kan Rasulullah Sabar Ya Bu Sabar Dibentak Sama Ibu Tadi Kamu Tau Kayak Apa Rasanya Aku Kamu Tau Yang Kurasakan Anak Mati Ngomong Enak Dibentak Bentak Pulang Rasulullah Ada Yang Tau Bu Maaf Ya Bu Manjadangan Tau Tau Tadi Siapa Enggak Itu Rasulullah Sabar Bentak Bentak Karena Penampilannya Biasa Itu loh Lari Si ibu Ngejar Rasul Rasul Saya Mohon Maaf Ya Tadi Saya Tau Saya Tau 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 Rasulullah Yang Yang Namanya Sabar Itu Pada Hentakan Pertama Tadi Itu Jadi Sampai Lu Kadung Tidak Sabar Tadi Ngu Tapi Rasul Tidak Kemudian Makanya Lu Lihat Lihat Atau Kalau Paliau Mungkin Bayar Kontan Tau Jangkrik Kurang Ajar Diomong Gak Mana Abis Kenapa Si ibu Itu Tidak Mengenal Bahwa Itu Rasul Allah Penampilannya Biasa Penampilannya Kayak Abdi Dalam Kayak Surjan Ini Blankon Ini Pakaian Abdi Nah Itu Nggak Tau Kelihatan Aja Kayak Orang Kecil Padahal Benar Benar Kiri Orang Kadang-kadang Kan Mau Pakai Semua Kepangkatannya Sampai Nggak Bisa Jalan Kaki Kongso Semua Pangkat Dipakai Di Tiker Dadanya Kayak Tiker Tinggu Apa Yang Dase Mereng Saking Pengenya Di Hormati Tapi Setengah Mati Sebenarnya Berat Sebiasa Saja Salam Muhammad Mala Nabi Muhammad Saya Kalau Membayangkan Rasul Nangis Apa Si Apa Nggak Kepengen Rasul Kuli Gagok Gitu Supaya Orang Ketemu Hormat Gerak Semua Nggak Itu Mafatih Al-Khoza Inil Ardiah Kunci Kekayaan Bumi Itu Dia Pegang Kalau Dia Bilang Ya Allah Aku Ingin Bukit Uhud Jadi Mas Satu Menit Jadi Jadi Aku Nggak Mau Kira Kira Kalau Mas Gunawan Punya Kesaktian Seperti Itu Tunjuk Jadi Emas Mungkin Pohon Kelapa Jadi Emas Semua Sini Kalau Dia Pasang Di Iklan Siapa Yang Ingin Merubah Pohon Kelapa Jadi Emas Hubungi Nomor Telepon Sekian Bah Gunawan Masya Allah Dan Itu Ilmu Yang Diserap Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Dan Pangeran Dipenegoro Siapa Kanjeng Sunan Kalijogo Siapa Si Putra Satu Menggung Wilo Tiktok Ning Rat Yang Makan Tinggal Sebut Mandi Tinggal Ngomong Baju Tinggal Panggil Dateng Tapi Beliau Keluyuran Keliling Indonesia Untuk Menyampaikan Kebenaran Kadang-kadang Tarung Sama Orang Untuk Membelani Orang Kecil Jinau Itu Yang Benar Jangan Wali Itu Dianggapnya Cuma Enak Wali Itu Enggak Wali Itu Berjual Enggak Wali Kusah Tunjuk Mati Enggak Enggak Pangeran Dipenegoro Siapa yang tidak tahu Orang Kraton Dia Pangeran Bisa jadi Raja Kalau Mau Kenapa Kok Turun Dengan Rakyat Mondok Di Tegal Rejo Berjuang Sampai Jenazahnya Juga Adanya Dimana Kuburannya Dimana Ya Dimana Oh Marah Ini rusak Sejarah kita Ini Saya sudah Pernah Ziarah Kuburannya Di Makassar Iya Betul Betul Tapi Serawesi Kan Legal Tanya Pak Arto Dimana Di Pulau Jawa Itu Saking Terpaksanya Ngaku Benar Gitu Apa Yang Ingin Beliau Persembahkan Pada Dunia Gak Ada Nilainya Karena Mereka Jual Dirinya Kepada Allah Gak Ada Nilainya Apa Apanya Sekarang Kita Merusakan Bukan Setelah Usia Cukup Tua Semua Kelezatan Semua Keindahan Gak Guna Cincin Yang Mahal Sudah Gak Bikin Orang Tampan Kita Gitu Mau Pakai Baju Apapun Kita Udah Jelek Udah Tua Iya Berarti Barang-barang Yang Cantelan Itu Tidak Usah Diterawat Semua Gelar Kebesaran Dilepaskan Untuk Apa Dia sadar Kena teguran Ayat Tolong Kalau bisa Di rumah Kita Masing-masing Tulis Potongan Ayat Tadi Bikin Nanti Stiker Ini Obat Penyembuh Kesombongan Bal Antum Basyar Mim Man Holak Kamu Manusia Biasa Ciptaan Allah Tulis Tuh Di depan Rumah Kita Supaya Orang Yang Mau Sombong Ke rumah Ketika Mengapa Ngapain Gak Jadi Cuma Segitu Bikin Stiker Sebarkan Bagikan Biar Gede Pahalanya Tentu Tentu stiker kalau di mobil kita di belakang tempel yang di belakang pasti dia akan sadar aku kok tadi mau sombong ini stiker singkat aja ini obat ampuh untuk mengobati kesombongan kita saya kadang berpikir cuma saya bukan ada percetakan seperti kemarin kan nama mushollah kita orang gak tau tabula emang tanaman buah langka tapi aslinya dalikal ki tabula roi balvi tabula disini orang gak tau Allah mengampuni Allah menyiksa kamu gak tau urusan apa-apa nyiksa kamu gak ada masalah ngampuni orang kecil gak ada masalah itu hak Allah walillah kekuasaan kerajaan langit bumi dan seisinya hanya Allah yang punya tidak hulukan lillahi beda itu hasil tapi kalau mulkus samawati wal ardi wabainahuma lillahi itu beda walillahi dan hanya milik Allah gak ada yang terlibat disini jangan ikut klaim kamu walillahi dan semua makhluk semua manusia kembalinya ke dia kamu gak ada urusan jadi jangan dibiasakan kita membuat sebutan-sebutan atau gelar-gelar yang kita maksudkan untuk membedakan kita dari yang lain atau membuat orang lain menjadi segan pada kita sedapat mungkin hindari segala usaha darimu untuk ingin dihargai orang lain sekarang C.I jangan ada C.I tidak perlu jaga image percuma kan ada saya janganlah mau disanjung sanjung engkau digelar manusia agung sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa kerenda diusul janganlah janganlah mau disanjung sanjung kau digelar manusia aku sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa kerenda diusul sehebat apapun pangkapu gagahmu meriang mengreng sama dokter ya butuh dengan orang lain kalau kamu butuh dengan orang lain jangan suka merendahkan orang lain nanti saat yang direndahkan sehat kamu meriang baru kamu tahu rasa Assalamualaikum Ambalaikum yang dimuliakan ini bacaan kita pada bulan 5 tanggal 18 surat 5 ayat 18 Salamualaikum Muhammad dan mudahan kita tidak bangga dengan sebutan apapun ya nanti kira-kira malaikat nanyain gak namamu lengkapnya siapa profesor doktor SH DRS SDR lewat semua nah jadi ayolah terus terus kita belajar tiap hari untuk rendah hati merendahkan diri terutama dalam memperlakukan orang itu jangan merasa bahwa ada orang yang di bawah kita jangan pernah ada rasa bahwa ada orang di bawah kita sehingga kita melihatnya dengan pandangan remeh semua sama kalau kita mau sombong di hadapan orang diingetin apanya yang kau sombongkan balantum basyahrun mim man kolak kamu manusia biasa biasa ciptaan ciptaan Tuhan demikian sekirah silahkan direnungkan apakah sekarang sudah ada manusia yang sibuk menyusun gelar-gelar untuk pribadi keluarga dan silah sendirinya kemudian digunakan untuk merendahkan orang lain kalau ada kita nasihati kalau ada bukan kita orangnya Al-Fatiha